Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subonline jumpa lagi dengan saya Subhan, kali ini di acara belajar bareng Subhan tampilan beda ya ini sebenarnya apa ya males aja mau pakai meja seperti biasa dan sebenarnya juga gara-gara apanya sudah di chest apanya sudah lagi di ajak teman-teman malam ini BBS saya ingin membahas tentang berita yang saya belajar di detik.com ya nanti kalau saya enggak males akan saya tampilkan beritanya enggak itu beritanya adalah semakin banyak remaja di Indonesia itu yang melakukan hubungan seks di luar nikah dikatakan di berita itu adalah rata-rata sekarang ini usia 15 sampai 19 tahun remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah presentasinya kalau laki-laki itu 74% kalau perempuan 59% jadi usia 15 sampai 19 tahun sudah melakukan hubungan seks umur 22 menikah itu adalah hasil penelitian dari badan apa BKKN atau apa ini beritanya ya nah teman-teman melihat berita seperti ini tentu tentu kita bukan sekali lagi ya ini belajar bareng saya berkali-kali bilang saya tidak pernah mengklaim kalau saya orang yang suci orang yang paling bersih orang yang paling benar dan saya juga berusaha untuk tidak menghakimi menjudge siapapun tidak tapi ini kan saya baca berita saya baca berita di detik.com bahwa beritanya seperti itu bahwasannya sekarang ini anak-anak usia 15 sampai 19 tahun itu rata-rata dari penelitian ini ya sudah melakukan hubungan seks luar midang presentasinya kalau laki-laki 17% kalau perempuan 59% apakah hal ini perlu apakah hal ini itu satu yang apa ya yang menyedihkan yang miris ya itu tergantung dari sudut pandang kita sudut pandang kita masing-masing yang jelas kalau di berita ini pengamat apa ya itu menyayangkan berarti kan terjadi apa ya degradasi moral gitu loh degradasi moral tentu ini gini katanya adalah di Indonesia ini yang mayoritas muslim ya kan 80 lebih muslim itu kan kalau di agama kita kan tentu jelas ya itu tidak diperbolehkan melakukan hubungan seks di luar nikah ya kan harus nikah dulu baru berhubungan intim antara suami istri kan harusnya seperti itu tapi faktanya di Indonesia yang 80 sekian negara presento islam itu ternyata melakukan hubungan seks di luar nikah jadi jadi pelunya disitu penang merahnya disitu gitu loh jadi bukannya berarti saya orang yang sok moralis orang yang sok suci bukan tetapi kan tentu kita adama itu kan sesuatu yang kita junjung tinggi di negara kita ini kan ketua nanya dan di beritanya itu juga peneliti mengungkapkan keresahannya gitu loh semakin banyak remaja di Indonesia yang melakukan hubungan seks di luar nikah di usia-usia 15 sampai 19 tahun gitu loh dan itu dampaknya juga luar biasa mengerikan gitu loh dari berbagai aspek dari segi ekonomi misalnya anak usia segitu 15 tahun itu peratkan belum kerja gitu loh belum bekerja kalau mereka sudah melakukan hubungan seperti itu ya kan mereka belum bekerja hamil misalnya mau gak mau resmi dari mana sumber ekonominya ya belum dari segi psikologis eh segi hari ini kita panen akasia karpa kita ekstrak dulu giling sampai keluar madunya madunya warnanya gelap aromanya khas pohon akasia yuk yang mau order silahkan monggo lapan jarak angin monggo monggo ini dapet mikro di ap lapan gcus psikologisnya kita nggak bisa memungkiri kalau di negara kita ini kan masih apa ya masih menjadi tabu lah hamil di luar nikah nah ketika remaja melakukan seperti itu kemudian dia hamil di luar nikah tentu keluarganya juga malu ya kan menjadi aib bagi keluarga sehingga biasanya menikahnya itu terpaksa ya karena untuk menutupi aib nah kalau menikahnya terpaksa tentu ya bagaimana pernikahan itu akan sakit namo daurah mah mau pernikahan aja terpaksa karena keselakaan tapi apapun itu teman-teman sebenarnya berita ini tuh apa ya harus menjadi peringatan lah buat kita harus menjadi sebuah warning lah apa ya ya peringatan lah buat kita bahwa sudah semakin mengerikannya keadaan remaja kita saat ini dan kalau diberitanya itu dikatakan faktornya apa ya begitu itu ya tentu apa ya arus informasi yang begitu deras dari berbagai lini eh gaya hidup apa ya bintang-bintang film artis-artis yang mereka lihat kemudian mereka seperti itu nah dan kalau kita juga menelisik lebih dalam bagian tentu karena ya tontonan-tontonannya nggak benar film-filmnya nggak benar gitu loh meskipun sekarang katanya eh hal seperti itu di blokir oleh kominfo ya kita berterima kasih tapi faktanya kan kalau seperti itu masih banyak kalau kita melihat berita itu ya berita maaf kadang kemerkosaan pencabulan atau apa biasanya kalau ditanya kenapa mau seperti itu nah habis nonton film itu ya kan kemudian eh syahwetnya naik mencari mangsa na'udzubillah jadi eh apa ya ya tentu sekali lagi eh ini kita belajar bareng jadi ada fenomena seperti ini fenomena bahwa remaja sekarang itu usia 15-19 tahun rata-rata sudah melakukan berpunyai seks di luar nikah tentunya ya yang laki-laki tadi 72 persen yang perempuan 59 persen jadi sekarang ini ya kalau dulu kita sering membandingkan kalau di luar negara itu sudah biasa cewek nggak perawan usia remaja berhubungan seks itu udah biasa waduh sekarang kok negara kita ikut-ikutan gitu kok ikut-ikutan usia berapa udah berhubungan saya nggak perawan itu biasa na'udzubillah ya eh tentu teman-teman sekalian ini sudut pandang saya sudut pandang eh sudut pandang saya lah ya saya sebagai seorang muslim ini walau alam itu kalau saya meyakini itu salah nggak bener itu ya itu nggak bener jadi kalau di agama saya itu diajarkan untuk menikah dulu ya ketika sudah halal baru silahkan kan seperti itu di agama saya sehingga sekali lagi dari sudut pandang saya sebagai muslim tentu itu suatu berita yang miris suatu berita yang yang apa ya yang Masya Allah itu yang ya lembah jadi dalam madu ini terkandung sarinya manusia tapi Allah maha baik dijadikan madu menjadi manis suka manusia itu dengan yang manis-manis isi madu apa asam aminu sama kayak ini isi yang asam aminu semua yang Allah sebutkan sebagian besar dalam Al-Quran itu Masya Allah ya secara pasangan elektronnya ada 21 jenis tanaman Al-Quran yang disebutkan itu ternyata itu pasangan elektron yang paling stabil termasuk salah satunya adalah hurma Zaid yang bikin kita tuh sedih gitu loh kok bisa-bisanya gitu ya nah maka eh jika saya boleh berputusan ya pada teman-teman kepada siapapun yang menekan ini ayolah kita jaga kita tingkat lagi akhlak kita moral kita eh bagi teman-teman muslim dipelajari tuh agamanya bagi teman-teman muslim ya junjung tinggi agamanya ya ajaran agama kita seperti apa gitu ya juga teman-teman yang sekarang ini termasuk saya juga ya yang selalu memegang HP dimana-mana yang seolah-olah hidup nggak bisa lepas dari HP nggak bisa jauh dari HP marilah kita itu dalam mengoperasikan HP itu bener-bener memilah bener-bener menyaring bener-bener hati-hati gunakan HP itu sebaik mungkin jangan kita tahu HP itu dengan HP selama ada internet Masya Allah kita mau mencari apa aja bisa memeliat apa aja bisa sudah di blokir gitu ada juga cara untuk membuka blokirnya itulah keadaannya sekarang ya kan maka seperti biasa lah ya saya tidak mau menyimpulkan saya hanya menyampaikan kalau ada berita seperti ini seluruh pandang saya seperti ini kalau saya berarti ini bukan berita yang baik ini bukan berita yang menyenangkan ini bukan berita yang mengemerikan ini bukan berita yang wah berarti kita modern bukan ini berita yang menyedihkan berita yang miris kita yang nggak enggak enggak bener nggak baik kalau sudah pada saya ya maka kalau teman-teman juga sependapat juga punya duit pada yang sama seperti saya ayolah kita sama-sama tuh mengubah keadaan tentu dari diri kita dulu kalau kita ngajak sirkel kita ngajak teman-teman kita untuk menghindari hal seperti itu mengajak siapunya bisa kita ajak untuk menghindari seperti itu kita ajak teman-teman kita untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif yang suka futsal ya futsal yang suka tenis-tenis yang suka pasit-pasit kita ajak mereka untuk tidak berpacaran karena sekali lagi ini dari sudut saya melakukan seperti itu pintunya apa? pintunya ya pacaran berawal dari pacaran yang namanya setan ya namanya setan itu kan juga nggak akan puas kalau hanya pacaran nggak akan puas kalau pacarannya hanya eh apalah pasti akan dibisik lagi dibisik lagi kurang 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 dan kurang ya itu teman-teman untuk BPS episode kali ini di malam ini kita sama-sama belajar teman-teman sependapat ya silahkan tidak sependapat juga silahkan ya silahkan tulis di kolom komentar kita diskusi ya dah mudah-mudahan kita semua khususnya subscribe bro sub online teman-teman pendengar setia seponan teman-teman seponan senantiasa dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala dilindungi Tuhan agar tidak terjurus dalam hal-hal yang tidak bener tidak baik yang Allah benci ya mudah-mudahan kita selamat di dunia maupun di akhirat kelah dah itu teman-teman untuk BPS hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati